oke sekarang kita install node.js for window 10 pertama kita ke node.js.org kita download yang versi 12 versi terakhir ya 12.18.3 LTS long term support setelah selesai kita download lalu kita double click pada file tersebut klik run kemudian kita next accept lesson kemudian kita next simpan di project node.js ini kita default aja install semua npm node.js runtime npm itu node package manager ya terus tambah padnya juga kita otomatis kita udah tambahkan di windows jadi kita nggak perlu edit environment lagi npm oke kita next kita next kembali ini klik install ini yang tunggu beberapa saat selamat menikmati masih copy new files masih copy new files selamat menikmati oke node.js selesai kemudian kita cek versinya node spasi minus V versi 12 ya kita npm kita cek juga npm node.js versi 6 kemudian kita ke directory node.js kebetulan saya sudah buat directory node.js yang ada 3 file hello.js hello1.js hello2.js jadi kita akan tes satu 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 ya jadi ini file nya jadi hello.js jadi hello.js menampilkan hello world di jadi nanti di screen ada hello world dengan kalau yang port nya sama ya 3000 kalau di hello 1 sama dengan port 3000 juga tapi tulisan hello world nya ada hello world 1 sedangkan kalau hello 2 ada tulisan hello world 2 port nya kita ganti jadi 80 80 oke sekarang kita coba saja dari node spasi hello.js itu terlihat di port 300 ya localhost port 300 kita untuk simpelnya kita copy saja kalau tersebut lalu kita jalankan di browser kita di chrome atau di firefox atau browser apa saja itu sudah tampil ya kemudian yang hello1.js ini bedanya di port nya sama 3000 cuma tadi ada tampilan ditambahin hello world bro gitu jadi ada perbedaan hello world 1 gitu sorry jadi tadi sebelum kan hello world saja kalau yang di hello 1 ada tulisan hello world 1 nah sekarang di hello 2 nah sekarang di hello 2 bedanya cuma di port nya 80 80 dan tampilannya hello world 2 ini untuk ngetes saja apakah browser kita cache nya bekerja dengan bagus atau tidak itu sudah oke ketiga-tiga nya working properly ya bisa sekarang kita coba di visual studio code mungkin kalau ada yang sudah install visual studio code pb code nya atau dipanggil visual studio code kita bisa testing nya dari terminal visual studio code kita test kita test node versi nya versi 12 ya kemudian hello.js dia langsung link nya kita klik saja gitu kalau di terminal visual studio code agak lebih simple gitu jadi kita link nya keluar langsung kita klik dia langsung ke browser ya jadi kita gak perlu copy paste lagi langsung ini hello world kemudian kita coba yang node hello.j1 hello1.js ya komen nya sama ya node hello1 hello2 .js enter setelah keluar kita klik link nya dia kalau di visual studio code langsung ke browser yang kita pilih oke itu untuk hello hello1 ya port nya 3000 sama tulisannya hello world1 itu port nya 3000 oke hello world1 kemudian begitupun untuk yang hello2.js port nya 8080 tapi tulisannya hello world2 ya oke kita jalankan lagi node spasi hello2.js kita klik link nya keluar ya localhost di port 8080 hello world2 untuk node.js udah oke ya udah selesai ya kemudian selanjutnya kita akan install express ya express.js 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 itu framework nya sama kayak mungkin seperti wordpress atau jumlah gitu jadi ini node.js lms apa ya framework yang buat bikin kayak cms gitu change management system sama atau bisa juga sebagai lms learning management system ya sebagai cms ya content management system sorry bukan change content management system atau lms ya jadi kita pertama create my app create director my app kemudian ke director tersebut my app kemudian jalankan npm spasi init ini untuk mendapatkan packet.json jadi dari kalau di express itu kita perlu packet.json ya itu sebenarnya seperti initialize buat jalanin si framework nya express jadi dia konfigurasinya udah tau gitu jadi adanya nyimpannya di package.json setelah itu kita npm spasi install express dash dash save artinya itu konfigurasinya disimpan juga di oke oke sekarang kita buat untuk setelah selesai instalasi kita test ya ini nama nama file nya app.js jadi saya udah buat file nya namanya app.js untuk ngetes apakah di file tersebut bisa jalan dengan menggunakan express ya node.js plus express kalau tadi kan sebelumnya pure node.js aja ya kalau sekarang node.js plus express gitu jadi memang udah buat content management system nya sudah siap ini lebih ada tambahan lagi ya jadi framework untuk node.js namanya express itu kalau kita lihat itu express express adalah content ini ya express require express seperti itu kita ganti sedikit kita tes lagi berhasil ya oke demikian teman 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 ini ketod semua teman teman